Halo teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan bab 6 buku Atomic Habits Motivasi dinilai terlalu tinggi, lingkungan seringkali lebih penting Ane Tondike, seorang dokter umum di Massachusetts General Hospital Blybaston, memiliki gagasan yang tak lazim Ia percaya ia mampu memperbaiki kebiasaan, makan ribuan staf, dan pengunjung rumah sakit tanpa mengubah kemauan atau motivasi sedikitpun Namun, ia tidak berencana membicarakannya dengan mereka semua Tondike dan mitra-mitranya merancang kajian selama 6 bulan untuk meningkatkan arsitektur pilihan di kafe tarian rumah sakit Mereka mulai dengan mengubah cara penataan minuman di ruangan itu Awalnya, lemari pendingin yang terletak di samping kasir hanya diisi dengan minuman soda Peneliti menambahkan air sebagai opsi Selain itu, mereka menambahkan keranjang-keranjang berisi air botolan di samping tiap kiosk makanan yang ada di situ Minuman soda masih menjadi yang utama di tiap lemari pendingin Tapi, sekarang air tersedia di semua tempat Selama 3 bulan berikutnya, jumlah penjualan soda di ruang rumah sakit itu menurun 11,4% Sementara itu, penjualan air botol naik sebesar 25,8% Mereka membuat penyesuaian serupa dan mendapatkan hasil serupa Dengan makanan di kafe tarian Tak seorang pun mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang makan di sana Orang seringkali memilih produk bukan karena apa produk itu Tapi karena di mana produk itu Kalau masuk ke dapur dan melihat sepiring kue di meja Saya akan mengambil beberapa dan mulai memakannya Bahkan seandainya saya tidak pernah merencanakannya Dan tidak sedang lapar Kalau meja sajian di kantor selalu penuh cemilan Sulit untuk tidak mengambil dan memakannya Kebiasaan Anda bergantung pada ruang tempat Anda berada Dan petunjuk-petunjuk yang ada di depan Anda Lingkungan sama seperti tangan tak terlihat Yang membentuk perilaku manusia Meskipun keperibadian kita unik Perilaku-perilaku tertentu cenderung muncul Dan muncul lagi dalam kondisi-kondisi lingkungan tertentu Di gereja, orang cenderung mengobrol sambil berbisik Di jalanan yang gelap, orang cenderung bersikap puas pada Dengan cara ini, bentuk perubahan yang paling umum Bukan dari dalam Melainkan dari luar Kita diubah oleh dunia di sekitar kita Setiap kebiasaan bergantung pada konteks Pada tahun 1936, psikolog Kurt Lewin menulis persamaan sederhananya Yang menjadikan pernyataan ini dahsyat Perilaku atau behavior adalah fungsi organ atau person di lingkungan atau environment Mereka atau behavior sama dengan frekuensi person, environment Tidak perlu waktu lama untuk membuat persamaan Lewin ini diuji dalam bidang bisnis Pada tahun 1952, ekonom Hockenstrin menguraikan fenomena yang ia sebut Suggestion Implest Buying Yang terpicu ketika seorang pembelanja melihat sebuah produk untuk pertama kali dan merasa memerlukannya Dengan kata lain Pelanggan kadang membeli produk bukan karena ingin Melainkan karena produk itu disajikan di depan mereka Sebagai contoh Barang-barang yang ditaruh setinggi mata Cenderung lebih banyak dibeli Daripada barang-barang yang dipajang dekat lantai Karena alasan ini Anda akan melihat produk-produk dengan merk terkenal Dan mahal Diletakkan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau Dirak Pajangan Karena produk-produk itulah yang mengundang laba paling besar Sedangkan alternatifnya Yang lebih murah Sengaja ditaruh di bagian-bagian yang lebih sulit dijangkau Hal sama berlaku untuk end cap Yaitu rak panjang di ujung-ujung lorong Bagian ini setara dengan mesin pencentak uang bagi pemilik toko Karena lokasinya nyata Dan dilewati banyak orang Sebagai contoh 45% penjualan Coca-Cola Khususnya berasal dari produk-produk Yang dipajang di ujung lorong ini Makin nyata satu produk atau layanan Makin besar kemungkinan Anda mencobanya Orang minum boot light Karena tersedia di setiap bar Dan orang pergi ke Starbucks Karena gerai ini ada di setiap sudut jalan Kita cenderung berpikir Kita mampu mengendalikan diri Kalau kita lebih memilih air daripada soda Kita mengandaikan itu karena kita menginginkannya Namun sesungguhnya Banyak aksi yang kita lakukan tiap hari Dipentuk oleh Bukan oleh dorongan atau pilihan seder Melainkan oleh pilihan yang paling terlihat Setiap makhluk mempunyai metodenya sendiri Untuk merasakan dan memahami dunia Elang memiliki penglihatan jarak jauh yang luar biasa Ular mampu mengendus dengan mencicipi udara Lewat lidah mereka yang sangat dekat U mampu mendeteksi listrik dan getaran kecil dalam air Yang disebabkan oleh ikan terdekat Bahkan bakteri mampu merespon Bahkan bakteri mampu reseptor kemo Bahkan bakteri mempunyai reseptor kemo Sel-sel sensoris sangat kecil Yang memungkinkan mereka mereteksi bahan kimia beracun di lingkungan mereka Pada manusia Indra diarahkan oleh sistem saraf sensoris Kita merasakan dunia melalui penglihatan Bunyi, bau, sentuhan, dan pengecapan Namun kita juga memiliki cara-cara lain Untuk merasakan rangsangan Ada yang secara sadar Tapi banyak yang di luar kesadaran Sebagai contoh Anda dapat merasakan Temperatur merosot sebelum badai Atau nyeri di perut Anda Bertambah sewaktu Anda Terserang sakit perut Atau kehilangan keseimbangan Sewaktu berjalan di jalan berbaku Reseptor-reseptor di tubuh Anda Mengambil banyak dan beragam rangsangan internal Seperti kadar garam dalam darah Atau kebutuhan minum Sewaktu haus Namun Yang paling hebat di antara kamu Namun Yang paling hebat di antara semua Kemampuan sensoris manusia Adalah Pengelihatan Tubuh manusia memiliki sekitar 11 juta reseptor sensoris Kira-kira 10 juta di khususkan untuk pengelihatan Ada pakar yang menaksir Setengah sumber daya otak digunakan untuk pengelihatan Mengingat kita lebih bergantung pada pengelihatan Daripada indera lain Manapun Tak mengherankan Jika petunjuk-petunjuk visual Menjadi katalisator utama perilaku kita Karena alasan ini Perubahan kecil pada apa yang Anda lihat Dapat mengantar ke perubahan besar Pada apa yang Anda lakukan Akibatnya Anda dapat membayangkan Betapa penting hidup Dan bekerja di lingkungan-lingkungan Yang diisi dengan petunjuk-petunjuk produktif Dan tidak memiliki petunjuk-petunjuk yang tidak produktif Untungnya ada kabar baik Anda tidak harus menjadi korban lingkungan Anda Anda juga bisa menjadi arsitek Untuk lingkungan Anda Bagaimana merancang lingkungan untuk sukses Selama krisis energi dan embargo minyak Tahun 1970-an Peneliti Belanda Mulai mensermati pemakaian energi negara itu Di kawasan hunian pinggiran dekat Amsterdam Mereka mendemati sebagian penduduk menggunakan energi 30% lebih sedikit Daripada tetangga-tetangga mereka Padahal ukuran rumah mereka sama Dan mereka mendapat catah listrik yang sama pula Ternyata rumah-rumah di lingkungan ini Hampir identik Kecuali dalam satu hal Lokasi meteran listrik Ada yang menaruhnya di ruangan bawah tanah Yang lain menaruhnya di atas Dekat pintu masuk Seperti biasa Seperti bisa Anda pikirkan Seperti bisa Anda perkirakan Rumah-rumah dengan materan listrik di dekat pintu masuk Menggunakan listrik Secara lebih hemat Ketika pemakaian energi mereka jelas Dan mudah dipantau Orang mengubah perilaku Setiap kebiasaan dimulai dengan petunjuk Dan kita lebih mungkin melihat petunjuk yang menonjol Sayangnya Lingkungan tempat kita hidup Dan bekerja seringkali Memudahkan kita untuk tidak melakukan aksi tertentu Karena tidak ada petunjuk yang jelas Untuk memicu perilaku itu Mudah atau tidak berlatih gitar ketika gitar itu tersimpan rapi di lemari Mudah untuk tidak membaca buku Ketika rak buku berada di sudut ruangan kamu Mudah untuk tidak minum vitamin ketika vitamin itu tidak terlihat di ruang makan Ketika petunjuk-petunjuk yang memicu Suatu kebiasaan samar atau tersembunyi Petunjuk-petunjuk itu mudah terabaikan Sebagai perbandingan Menciptakan petunjuk visual yang nyata Dapat menarik perhatian Anda ke kebiasaan yang diinginkan Pada awal tahun 1990-an Staff kebersihan di Bandara Cipol, Amsterdam Memasang stiker kecil yang terlihat seperti Mengat di tiap fasilitas buang air kecil Tampaknya Setiap kali seorang laki-laki datang untuk buang air kecil Mereka otomatis mengarahkan kencing mereka ke suatu yang mereka kira seekor nengat Stiker itu menyebabkan buang air lebih terarah Dan secara signifikan mengurangi cipratan atau tumpahan air kemih ke luar fasilitas Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa Stiker itu menurunkan biaya pembersihan kamar kecil sebesar 8% per tahun Saya mempunyai pengalaman tentang dahsyatnya petunjuk yang nyata dalam hidup saya sendiri Saya biasa membeli apel dari toko Meletakkannya di kotak tertutup di bagian bawah lemari pendingin Dan melupakannya Ketika akhirnya saya ingat Apel-apel itu biasanya sudah tidak bagus Saya lupa makan apel karena itu tidak pernah terlihat Akhirnya Saya menjalankan nasihat saya sendiri Dengan merancang ulang lingkungan saya Saya membeli mangkuk buah besar Dan menempatkannya di tengah meja makan Setiap kali membeli apel Saya langsung meletakkannya di situ Di tempat terbuka yang hampir selalu terlihat oleh saya Hampir seperti ajaib Saya mulai makan beberapa butir apel tiap hari Semata karena buah itu terlihat tidak tersembunyi Berikut beberapa cara untuk merancang ulang lingkungan Anda Dan menjadikan petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan yang lebih Anda sukai lebih nyata Pertama Jika Anda ingin tidak lupa minum obat tiap malam Taruhlah botol obat Anda tepat di tempat Anda biasa minum obat Kedua Jika Anda ingin berlatih gitar lebih sering Taruhlah gitar Anda di tengah ruang santai Ketiga Jika Anda ingin tidak lupa mengirimkan ucapan terima kasih Taruhlah alat tulis di meja kerja Dan terakhir Jika Anda ingin minum air putih lebih banyak Istilah beberapa botol air tiap pagi dan taruh di beberapa tempat di seluruh rumah Bila ingin menjadikan sesuatu kebiasaan penting dalam hidup Anda Buatlah petunjuk agar hal itu menonjol di lingkungan Anda Berlaku yang paling presisten Biasanya mempunyai lebih dari satu petunjuk Bayangkan betapa banyak cara berbeda untuk membuat seseorang Rokok Tergerak untuk mengambil sebatang rokok Mengendarai mobil Melihat seorang teman merokok Merasa stres dalam pekerjaan Dan sebagainya Strategi yang sama dapat dipakai untuk kebiasaan baik Dengan menyebar pemicu-pemicu di hampir semua tempat Anda meningkatkan peluang Teringat akan kebiasaan Anda sepanjang hari Pastikan pilihan yang terbaik Dijadikan yang paling nyata Membuat keputusan yang lebih baik Itu mudah dan wajar Bila petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan baik Berada tepat di depan Anda Rancangan lingkungan itu mujarab Tidak hanya karena pengaruhnya pada cara kita menanggapi dunia Tapi juga karena kita jarang melakukannya Kebanyakan orang hidup di dunia yang diciptakan orang lain Namun Anda dapat mengubah ruang tempat Anda tinggal dan bekerja Untuk meningkatkan paparan Anda pada petunjuk-petunjuk positif Serta mengurangi paparan Anda pada petunjuk-petunjuk negatif Rancangan lingkungan memungkinkan Anda mengambil kembali kendali Dan menjadi arsitek dan menjadi arsitek dalam hidup Anda Jadilah perancang dunia Anda Jadilah perancang dunia Anda Tidak hanya sebagai pemakai Conteks adalah petunjuk-petunjuk yang memicu kebiasaan Yang dapat dimulai dengan sangat spesifik Tapi sejalan dengan waktu kebiasaan Anda menjadi terhubung Tidak dengan satu pemicu saja Tapi dengan konteks keseluruhan di sekutar perilaku itu Sebagai contoh Banyak orang minum lebih banyak dalam situasi-situasi sosial Daripada ketika sedang sendirian Pemicunya jarang berupa petunjuk tunggal Tapi seluruh situasi Melihat teman-teman Anda minum Mendengarkan musik di bar Melihat bir di botolnya Kita secara mental Memasangkan kebiasaan-kebiasaan kita Dengan lokasi-lokasi tempat kebiasaan itu berlangsung Di rumah, di kantor, di sasana kebukaran Setiap lokasi membangun hubungan dengan kebiasaan-kebiasaan Dan rutinitas-rutinitas tertentu Anda membangun hubungan khusus dengan benda-benda Di meja Anda Barang-barang di meja tabur Anda Barang-barang di kamar tidur Anda Perilaku kita bukan ditentukan oleh benda-benda di lingkungan Melainkan oleh hubungan kita dengan semua itu Dalam kenyataan Anda ada di balik Ada baiknya berpikir tentang pengaruh lingkungan pada perilaku Anda Berhenti berpikir tentang lingkungan yang terisi benda Mulailah berpikir tentang lingkungan yang terisi dengan hubungan Berpikirlah dalam konteks bagaimana Anda berinteraksi dengan ruang-ruang di sekitar Anda Bagi satu orang Sofa adalah tempat ia membaca selama satu jam tiap malam Bagi orang lain Sofa adalah tempat ia menonton televisi dan makan semangkuk es krim sepulang kerja Orang berbeda dapat memiliki kenangan berbeda Dan karena itu kebiasaan berbeda Yang dihubungkan dengan tempat sama Apa kabar baiknya Anda dapat melatih diri untuk menghubungkan kebiasaan tertentu dengan konteks tertentu pula Dalam suatu studi Ilmuwan memberikan perintah kepada penderita sulit tidur untuk berangkat tidur hanya ketika mereka sudah letih Jika tak kunjung terlolap Mereka diminta duduk di ruang berbeda sampai mengantuk Sejalan dengan waktu Subjek-subjek penelitian mulai menghubungkan konteks tempat tidur mereka Dengan aksi tidur Jadi mereka lebih mudah terlelap ketika naik ke tempat tidur Otak mereka menjadi tahu bahwa Tidur bukan menjelajah internet dengan ponsel Bukan menonton televisi Bukan memandangi jam dinding Adalah aksi satu-satunya yang berlangsung di ruangan itu Kekuatan konteks juga memperlihatkan strategi yang penting Kebiasaan dapat lebih mudah diubah di lingkungan baru Konteks memudahkan Anda lepas dari pemicu-pemicu dan petunjuk-petunjuk tidak jelas yang mendorong Anda menjalani kebiasaan-kebiasaan saat ini Pergilah ke tempat baru Gerai kopi berbeda Duduk di bangku teman Sudut ruang yang jarang Anda pakai Dan ciptakan rutinitas baru di sana Lebih mudah menghubungkan kebiasaan baru dengan konteks baru Daripada membangun kebiasaan baru di hadapan petunjuk-petunjuk yang saling bersaing Sulit pergi tidur lebih awal Jika Anda nonton televisi di kamar tidur tiap malam Sulit belajar di ruang tengah Tanpa teralihkan Jika di situ pula Anda selalu bermain video game Namun Jika melangkah keluar dari lingkungan normal Anda Anda meninggalkan bias-bias perilaku Yang ada di belakangnya Anda tidak bergumul Melawan petunjuk-petunjuk lingkungan lama Yang memungkinkan kebiasaan-kebiasaan baru terbentuk tanpa interupsi Ingin berpikir lebih kreatif Pindahlah ke kamar yang lebih besar Ke beranda di puncak bangunan Atau ke gedung dengan arsitektur yang ekspresif Berhenti dulu pekerja di ruangan yang biasa Yang juga terhubung dengan pola pikir Anda saat ini Mencoba makan lebih sehat Sangat mungkin Anda bertindak secara autopilot Ketika berbelanja di toko sualayan Yang biasa Cobalah pindah ke sualayan lain Lebih mudah bagi Anda untuk menghindari makanan tidak sehat Ketika otak Anda tidak secara otomatis tahu Dimana letaknya di toko yang baru Kalau sulit mendapatkan lingkungan yang sepenuhnya baru Coba definisikan kembali Atau atur ulang lingkungan yang sudah ada Ciptakan ruang yang terpisah Untuk bekerja, belajar, berolahraga, menonton, dan masak Mantra yang ternyata berguna bagi saya adalah Satu ruangan, satu kegunaan Ketika memulai karir sebagai pengusaha Saya sering bekerja dari sofa atau meja dapur Ketika malam tiba Ternyata sulit bagi saya untuk berhenti berkarya Bekerja Tidak ada batasan yang jelas Antara akhir waktu kerja dan awal waktu untuk pribadi Apa fungsi meja dapur saya Kantor atau tempat makan Apa fungsi sofa saya Untuk bersantai Atau untuk berkirim email Semua terjadi di tempat yang sama Beberapa tahun kemudian Akhirnya saya mampu pindah ke rumah Dengan ruang terpisah Untuk kantor saya Tiba-tiba Bekerja adalah Sesuatu yang terjadi di sini Dan kehidupan pribadi adalah Sesuatu yang terjadi di luar sana Lebih mudah bagi saya Untuk mematikan dulu Sisi profesional Pada otak saya Ketika ada batasan yang jelas Antara kehidupan kerja Dan kehidupan rumah tangga Tiap ruang memiliki satu kegunaan utama Dapur untuk masak Kantor untuk kerja Kalau mungkin Hindari mencampur konteks suatu kebiasaan Dengan yang lain Ketika mulai Mencampur adukan konteks Anda akan mulai Mencampur adukan kebiasaan Dan Kebiasaan yang lebih mudah Biasanya akan menang Ini suatu Ini suatu alasan Keserbabisaan Teknologi modern Memiliki kekuatan Dan Pelemahan Anda bisa menggunakan ponsel Untuk bermacam-macam Keperluan Yang Menjadikannya Alat yang dahsyat Akan tetapi Ketika Anda menggunakan Telepon Untuk Mengerjakan Hampir semuanya Selit menghubungkan alat itu Dengan hanya satu tugas Anda ingin produktif Tapi Terlalu mudah Bagi Anda Untuk Membuka-buka Media sosial Memeriksa email Dan Memainkan game Setiap kali Anda Membuka ponsel Petunjuk yang diberikan Kacau balau Anda mungkin berpikir Anda tidak mengerti Saya tinggal di New York City Apartemen saya Seukuran ponsel pintar Saya membutuhkan Tiap ruangan Untuk Memainkan Bermacam-macam Perang Saya paham Jika ruangan Anda Terbatas Begitulah Ruangan itu Menjadi beberapa Kawasan kegiatan Kursi untuk membaca Meja Untuk Meja tulis Untuk menulis Meja untuk makan Anda bisa melakukan Hal sama Dengan ruang Digital Anda Saya kenal Seorang penulis Yang menggunakan Komputer Hanya untuk menulis Tablet Hanya untuk membaca Dan ponsel Hanya Untuk media sosial Dan pesan teks Setiap kebisaan Harus mendapatkan Satu rumah Jika Anda Mampu mempertahankan Strategi ini Setiap konteks Akan terhubung Dengan satu Kebiasaan Dan pola pikir Kebiasaan berkembang Dalam situasi-situasi Tak terduga Seperti ini Fokus Datang secara otomatis Ketika Anda Sedang duduk Di meja kerja Relaksi Menjadi lebih mudah Ketika Anda Berhenti di ruangan Yang dirancang Untuk Tujuan itu Anda Lebih cepat Terlelap Ketika itu Satu-satunya Yang terjadi Di kamar tidur Jika Menginginkan Berlaku yang sama Jika Anda Mampu Mempertahankan Strategi ini Tiap konteks Akan terhubung Dengan satu Kebiasaan Dan pola pikir Kebiasaan berkembang Dalam situasi-situasi Tak terduga Seperti ini Fokus Datang secara otomatis Ketika Anda Sedang duduk Di meja kerja Relaksi Menjadi Lebih mudah Ketika Anda Berhadir di ruangan Yang dirancang Untuk tujuan itu Anda lebih cepat Terlelap Ketika itu Satu-satunya Yang terjadi Di kamar tidur Jika Menginginkan Berlaku yang Stabil Dan dapat Diduga Anda Memerlukan Lingkungan Yang stabil Dan dapat Diduga Lingkungan Stabil Tempat Segala Sesuatu Memiliki Satu tempat Dan satu Tujuan Adalah Lingkungan Tempat Kebiasaan Dapat Terbentuk Dengan Mudah Ringkasan Yang pertama Sejalan dengan Waktu Perubahan-perubahan Kecil Dalam Konteks Dapat Mengantar Perubahan-perubahan Besar Dalam Berlaku Yang kedua Setiap Kebiasaan Dimulai Dengan Petunjuk Kita Lebih Mungkin Melihat Petunjuk Yang Menonjol Lingkasan Ketiga Buatlah Petunjuk-petunjuk Untuk Kebiasaan-kebiasaan Baik Yang Menonjol Di Lingkungan Anda Kebiasaan Empat Rangkungan Empat Secara Bertahap Kebiasaan-kebiasaan Anda Menjadi Terhubung Tidak Dengan Pemiju Tunggal Tapi Dengan Konteks Keseluruhan Yang Melingkupi Suatu Perilaku Konteks Menjadi Petunjuk Dan Ringkasan Bab Terakhir Ringkasan Bab Yang Terakhir Lebih Mudah Membangun Kebiasaan Baru Di Lingkungan Baru Karena Anda Tidak Bekerja Melawan Petunjuk-petunjuk Lama Demikian Pembacaan Bab 6 Untuk Bab 7 Silahkan Teman-teman Simak Video Berikutnya Terakhir Tidak Tidak